Sosok Titik Soeharto mengundang perhatian publik usai disebut-sebut oleh calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto Usai Pemilu 2024. Prabowo menyebut nama mantan istrinya, Titik Soeharto saat berpidato di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024, malam. Nama Titik Soeharto terlontar saat Prabowo menyebut nama tokoh-tokoh politik dan pendukungnya yang datang ke Istora malam itu. Ibu Titik Soeharto ucap Prabowo yang langsung disambut sorak-sorai pendukung yang hadir di Istora. Tak hanya itu, keduanya bahkan diminta rujuk oleh para pendukung. Titik Soeharto adalah anak dari Soeharto, presiden kedua eri Titik Soeharto lahir dengan nama asli Siti Hediati Soeharto pada 14 April 1959 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Titik merupakan anak perempuan keempat dari Soeharto bersama Siti Hartina yang lebih akrab di Sapatin Soeharto. Selain Titik, Soeharto memiliki lima anak lainnya. Mereka adalah Siti Hardijanti Rukmana, Tutut, Sigit Harjo Judanto, Sigit, Bambang Trihatmojo, Bambang, Hutomo Mandala Putra, Tomi, dan Siti Hutami Endang Adiningsi, Mamiat. Sebagai anak mantan presiden, Titik Soeharto merupakan salah satu tokoh politikus yang sudah lama malang melintang di dunia politik Indonesia. Titik menikah dengan Prabowo pada Mei 1983. Keduanya memiliki putra sematawa yang bernama Rago Hedi Prasetyo atau yang akrab di Sapa Didit Prabowo. Titik dan Prabowo bertemu pertama kali saat perempuan itu menjadi murid dari Sumitro Joyohadi Kusumo, ayah Prabowo. Prabowo dan Titik kemudian menjalani sebuah hubungan asmara. Mengetahui hal tersebut, Sumitro berpesan agar anaknya serius menjalani hubungan tersebut. Prabowo Subianto dan Titik Soeharto akhirnya menikah pada Mei 1983. Saat itu, Prabowo bertugas sebagai perwira TNI sementara Titik masih kuliah di Universitas Indonesia. Mereka lalu dikaruniai putra tunggal bernama Rago Hedi Prasetyo pada 22 Maret 1984. Sayangnya, rumah tangga Titik dan Prabowo harus berakhir setelah masa orde baru. Titik dan Prabowo bercerai pada Mei 1998. Perceraian Titik dan Prabowo diduga disebabkan oleh hubungan keluarga yang memburuk akibat isu politik. Saat itu, Prabowo dituduh menghianati Soeharto saat masa kerusuhan 1998. Prabowo bahkan juga dituding membiarkan para mahasiswa menduduki gedung MPR-DPR dalam rangkaian kerusuhan Mei 1998. Peristiwa ini menjadi salah satu penyebab Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Namun, tidak ada pihak yang memberikan penjelasan pasti terkait penyebab perceraian Prabowo dan Titik. Setelah bercerai dengan Titik, Prabowo dikabarkan meninggalkan Indonesia untuk tinggal di Jordania. Tindakan tersebut dilakukan semasa kerusuhan politik pada 1998. Terima kasih telah menonton!